Pebirsa bus berpenumpang puluhan orang mengalami kecelakaan saat melintas di jalan lintas timbur Sumatera, Kabisore, Kecamatan Merlung. Bus naas tersebut masuk jurang setelah sebelumnya sempat bertabrakan dengan truk tronton. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam langkah lantas ini. Bus antar lintas Sumatera atau bus ALS bernombor polisi BK7693DJ asal pekan baru tujuan Surabaya ini terjun ke jurang. Saat melintas di jalan lintas timbur Sumatera, kilometer 121, tepatnya di wilayah Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebelum masuk ke jurang, bus ALS tersebut sempat bertabrakan dengan truk tronton bernomor polisi BK8653EL tujuan pekan baru. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan lalu lintas itu. Sopir dan seluruh penumpang bus yang berjumlah 40 orang dilaporkan selamat. Namun, dua orang penumpang bus menderita luka-luka. Awal kejadian, saat itu truk tronton yang dikemudikan Fauzi, warga Simalungun, Sumatera Utara, datang dari Jambi menuju pekan baru. Namun saat ditikungan pas di lokasi kejadian, truk tronton mencoba menyalip mobil di depannya. Setelah menyalip bus ALS yang dikemudikan landung warga Kota Medan, mendadak datang dari arah berlawanan dan tabrakan antar kendaraan besar itu pun tidak terhindarkan. Akibatnya bus ALS langsung terbalik dan terjun ke jurang. Tujuan kemana, Pak? Ke Jawa, Pak. Ke Jawa? Dari mana ini? Dari Riau. Jadi ketika kejadian tadi gimana terasanya? Kalau ngebut apa-apa modul? Mungkin mobil pelan, Pak. Bagus mobilnya. Terus? Terus tiba-tiba jatuh. Jalan pes terkuling gitu ya? Jurusan kemana sih, Pak? Pas saya om mobil itu, dia lagi memotong truk dari sini. Motong truk, pantangnya masih tinggal. Saya nggak bisa lagi ambil jalan, ya tabrakan samping. Tidak ke samping, remnya langsung blong, ada lagi remnya, langsung juang kemari. Tujuan kemana aranya, Pak? Mau ke Surabaya, Pak. Surabaya? Pekan baru Surabaya berarti? Iya. Kendaraan truk Trontan yang terlibat tabrakan dengan bus ALS yang masuk ke jurang tersebut, kide telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor Merlung. Sementara dua orang penumpang bus masih mendapatkan perawatan di puskesmas lantaran menderita luka ringan. Mengalami keselakaan dengan membawa penumpang kurang lebih sekitar 40 orang. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi petugas kepolisian dan TNI dari dalam bus. Para penumpang mengaku masih trauma dengan kejadian tersebut. Pihak kepolisian mengimbau para sopir truk untuk lebih berhati-hati melintasi jalan lintas Timur Sumatera di kilometer 121, karena jalan tersebut banyak terdapat tikungan tajam dan menanjak, serta rentan terjadi kecelakaan lalu lintas.